selamat menikmati channel saya ini jangan lupa supportnya ya dengan cara like, komen, share juga subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan resep masak berikutnya oke kita langsung aja bikin menu sarapan mie goreng spagettinya nah bahan utamanya yaitu mie spagetti disini saya pakai merek barilla teman-teman boleh pakai merek apa aja ya ini yang lembut itu ya teman-teman yang kecil-kecil itu boleh direbus semua ataupun separohnya ini jadinya banyak banget ya teman-teman dan ini mie spagetti yang sudah kita rebus saat rebusnya ingat ya dikasih minyak sedikit minyak goreng dan kalau sudah setengah empuk segera kita angkat dan kita tiriskan kita pecahkan 2 butir telur dan kita kasih bumbu disini lada bubuk sama garam ini sudah campur jadi satu ya teman-teman ya bumbunya segera kita kocok lepas telurnya dan kita goreng telurnya seperti telur dadar seperti ini bentuknya membulat kalau sudah kita balik kita goreng sama warnanya dan segera kita angkat oke ini semua bahan sudah siap ya ada mie spagetti yang sudah kita rebus terlebih dahulu ada campuran sayur mayur kubis sama wortel yang sudah diiris tipis-tipis sama batang apa namanya daun bawang ya teman-teman ini telurnya sudah diiris juga memajang dan tambahan bumbunya ada bawang merah bawang putih yang sudah dicincang segera kita tumis cincangan bawang merah sama bawang putihnya kita tumis-tumis sampai harum kalau sudah harum segera kita masukkan sayur-mayurnya jangan lupa batang daun bawangnya dimasukkan juga supaya rasanya lebih enak dan baunya lebih harum kita tumis sampai layu atau sampai setengah mateng boleh ditambah air sedikit biar tidak terlalu kering kalau sudah kita segera masukkan mie spagetti yang sudah kita rebus tadi dan ini sangat enak sekali untuk sarapan teman-teman kita oseng dan kita bumbui 1 sendok teh kaldu ayam bubuk sama garamnya setengah sendok teh kita kasih tambahan lada bubuknya secukupnya saja biar rasanya lebih enak dan ini yang lebih mantap lagi kita tambahkan kecap bango secukupnya bagi teman-teman yang baru hadir di channel saya ini jangan lupa supportnya ya dengan cara like, comment, share, subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya terima kasih nah, kita lanjut memasak kalau sudah kita kasih kecap bango secukupnya kita segera aduk pelan-pelan nah, seperti ini ini biar lebih mantap lagi kita tambahkan lada hitam bubuknya ya teman-teman jika lebih ingin rasanya lebih pedas boleh tambahkan lebih banyak lagi dan ini yang terakhir sebelum kita angkat kita tambahkan minyak wijen setengah sendok teh aja ya supaya baunya lebih harum dan rasanya lebih enak sekali kita aduk pelan-pelan pakai sumpit dan pakai sutil biar tercampur merata ya segera kita angkat di piring siap untuk menu sarapan atau makan siangnya sangat mudah bukan nah teman-teman ini menu sederhana baik untuk sarapan atau makan siangnya dari debor setiap yang early sudah siap untuk dihindangkan mie goreng spagetinnya sangat enak sekali semoga resepnya bermanfaat selamat mencoba selamat makan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di lain kesempatan selamat mencoba